Dana bantuan langsung tunai minyak goreng dari pemerintah pusat untuk masyarakat di 257 kabupaten kota di Indonesia telah ditransfer oleh Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia kepada jajaran Kodam dan Kodim yang akan membantu pendistribusian. Jenderal TNI Andika Perkasa bersama jajaran asisten Panglima TNI terkait juga telah usai membuat rencana terkait mekanisme target pendistribusian dana bantuan. Jadi 15 kodam, 209 kodim, 257 kabupaten kota untuk 2.130.000 penerima manfaat. Data-data ini adalah sudah sesuai. Semuanya sudah masuk ke rekening masing-masing di mana ada 2 perbankan yaitu BRI dan BSI. Kami membagi Bapak itu ada target untuk di bawah 6.000 targetnya itu kita kasihkan waktu 8 hari penyaluran Bapak. Kemudian untuk yang di atas 6.000 atau 7.000 sampai 12.000 itu 14 hari target penyaluran. Oke rekan-rekan sekalian berarti semua sudah paham untuk itu besok terhitung mulai besok silahkan mulai distribusi sesuai rencana yang dibuat oleh masing-masing kodim. Nah saya ingin untuk dinamika di lapangan apabila misalnya ada yang tidak bisa hadir sesuai jadwal, misalnya ada yang terjadwal besok tidak hadir. Nah ini coba nanti setelah selesai semua distribusi, misalnya tadi rencana 5 hari yang kodim lumpung. Setelah 5 hari selesai, mereka-mereka yang sudah masuk daftar sebagai sasaran distribusi tapi belum menerima karena belum datang, ya kita datangi saja ya. Intinya semuanya harus sampai ke tangan mereka yang memang kita masukkan sebagai daftar penerima bantuan pulai. Oke, itu saja masing-masing dan rem maupun pangendam agar memonitor pelaksanaan di kodim, kemudian setelah selesai juga nanti dilaporkan. Selamat bertugas semuanya, selamat sore. Selamat menikmati.